Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan sore kali ini kita akan menggarap spek aktif gmc 885t ya nah ini untuk Hai modul powernya menggunakan tda-2030 untuk sayap kiri dan kanan dan untuk sabupar nya menggunakan tda-2050 dan disini untuk Hai nama bass disini menggunakan eh 4558 nah ini untuk tipenya ya Hai nah kerusakannya kita tes seperti ini ya Hai kerusakannya ada di modul Hai dia hidup kemudian lama-lama mati sendiri ya Hai yang perhatikan Hai habis ini mati nah Hai ini kita sudah buka untuk depannya dan tadi sudah kita perbaiki dan ini memerlukan waktu yang cukup lumayan lama ya untuk mengatai kerusakannya ternyata disini Hai kerusakannya kapasitor untuk tiga koma tiga volt Hai panas ya dan lama kelamaan tegangan jadi drop Hai dan ke IC Hai LM 7805 juga jadi panas ya Nah ini yang tadi kita sudah buka ada dua buah Hai yang ini satu dan Hai yang satunya di atasnya untuk penyuplai 3,3 volt dan yang satu untuk IC radio Hai nah ini untuk Hai kapasitor SMD nya mengalami shot Hai yang sudah dipastikan ini eh Hai menyebabkan tegangan drop ya awal mula waktu pertama dinyalakan Hai dia hidup dulu kemudian lama kelamaan panas ya saya tadi sempat membuka untuk IC bagian tunernya yang IC ini yang panjang Hai nah ini untuk IC radionya dekat dengan memori nah ini ya Nah untuk dua buah ini sudah kita buka Hai dan tegangan kembali normal ya setelah tadi kita cek beberapa menit ya Hai menit ya sekitar 20 menitan saya cek dengan musik Hai Alhamdulillah suaranya normal kembali Hai 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 selamat menikmati Oke, pemasangan casingnya sudah beres dan kita akan langsung uji coba apakah sudah berfungsi dengan baik atau masih mati-matian ya kita cek nah sudah kedengar ya, suara radionya sudah muncul dan ini dipastikan sudah normal karena sebelum kita bungkus tadi sudah kita uji coba untuk suaranya sudah tidak ada kendala lagi untuk modul MP3nya oke sahabat, semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh